Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam materi kuliah Sistem Bahas Data. Oke, kita masuk ke materi keempat kita ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang modal rasional dan al-diabar rasional ya. Oke, yang pertama materi tentang modal rasional. Apa yang akan kita pelajari di modal rasional ini? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam modal rasional. Kemudian kita akan belajar bagaimana tabel digunakan untuk merepresentasikan data. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga properti dalam relasi base data. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita bisa mengidentifikasi kunci-kunci atau key-key yang ada dalam relasi. Kemudian kita akan belajar tentang entity integrity dan referensial integrity. Kemudian juga tentang view. Apa hubungannya view dengan relasi-relasi itu ya. Oke, kita masuk ke istilah-istilah ya. Oke, istilah yang pertama adalah relasi. Relasi itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, karena di sini kita menggunakan modal rasional, jadi relasi ini adalah tabel dengan kolom dan baris. Tahu kolom kan ya? Baris juga? Ya, ini adalah kolom secara vertikal masing-masing ini adalah kolom. Kemudian secara horizontal masing-masing ini adalah baris ya. Satu kesatuan itu namanya baris. Selanjutnya, ada atribut. Atribut itu apa? Nah, di sini dalam modal relasional, atribut itu direpresentasikan dalam sebuah kolom. Kolom yang bernama dalam sebuah relasi. Jadi, di sini ada atributnya branch, no, ada city, ada street, dan ada purpose. Atributnya ada empat, kolomnya ada empat. Jumlah atribut, jumlah kolom. Itu sama ya. Kemudian ada juga domain. Ada yang tahu domain? Oke, mungkin di matematika sudah tahu domain ya. Daerah asal gitu ya biasanya ya. Nah, domain. Domain di sini adalah kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk satu atau banyak atribut. Jadi, satu domain itu bisa hanya untuk satu atribut saja, bisa untuk banyak atribut gitu ya. Misalkan untuk atribut branch, no. Kita punya domain, kita punya nilai-nilai yang diperbolehkan adalah antara B001 sampai B999. Jadi, nilai dari branch, no tidak boleh di luar itu. Tidak boleh B1000 gitu. Tidak boleh ya. Yang diperbolehkan adalah dari B001 sampai B999. Nah, nanti mungkin definisi dari domain branch, no ini bisa dipakai oleh atribut yang lain. Tapi untuk atribut branch, no, hanya satu domain saja. Belumat lainnya ada tuple. Nah, kalau tadi atribut itu dalam kolom, kalau tuple ini adalah barisnya dalam sebuah relasi. Jadi, kalau di sini barisnya adalah yang ini, tuple-nya ya. Ini tuple satu, tuple dua, dan seterusnya. Ini juga satu tuple. Satu baris itu adalah satu tuple. Oke, selanjutnya kita kenalan dengan istilahnya derajat atau degree. Di sini derajat itu adalah jumlah atribut dalam relasi. Ada yang satu atribut, dua atribut, tiga atribut, dan seterusnya. Kalau satu atribut bisa disebut dengan unary relation. Kalau dua atribut disebut dengan binary relation. Kalau tiga atribut disebut juga dengan ternary relation. Dan lebih dari tiga itu enary relation. Oke, selanjutnya kalau jumlah baris, jumlah kolom itu degree atau derajat, jumlah baris itu namanya kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah baris dalam suatu relasi. Nah, kalau dari relasi yang ada, contoh di sini, ada berapa jumlah barisnya? Jumlah barisnya adalah satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kardinalitasnya adalah lima. Kemudian, ini ada basis data relational. Kalau tadi kita sudah tahu ada model relational, ada basis data relational. Jadi basis data relational ini adalah basis data yang menggunakan model relational. Nah, di sini basis data relational ini adalah kumpulan relasi yang ternormalisasi dengan nama relasi yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita sudah tahu ada relasi, 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 relasi itu punya nama, secara keseluruhan dikumpulkan dan mempunyai nama yang berbeda-beda. Dan sudah dilakukan normalisasi terhadap relasi-relasi tersebut, maka kumpulan relasi tersebut disebut dengan basis data relational. Nah, normalisasi itu seperti apa? Ini akan kita pelajari di materi selanjutnya. Intinya, normalisasi ini adalah kita mengumpulkan atribut-atribut dalam suatu relasi sehingga atribut yang ada dalam suatu relasi itu saling berhubungan secara erat dan tidak rentan terhadap update anomali. Nah, ini secara keseluruhan yang kita bisa lihat dari tabel atau relasi brands dan staff. Ini ada relasi brands, ada relasi staff. Kemudian, relasi brands itu punya atribut branch null, street, city, postcode. Jumlah atributnya ada empat, berarti degerinya adalah empat, masuk yang energy relation. Kemudian, di sini ada barisnya, ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti jumlah barisnya ada lima, berarti kardinalitasnya adalah lima. Untuk relasi staff, ada atributnya adalah staff null, fname, lname, position, sex, dob, salary, dan branch null. Nah, di sini ada berapa jumlah kolomnya, jumlah atributnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti degerinya adalah delapan, derajatnya adalah delapan. Kemudian, jumlah barisnya ada berapa? Jumlah tupelnya. Jumlah tupelnya kita lihat, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam tupel. Berarti kardinalitasnya adalah enam. Oke, selanjutnya, atribut sudah, kardinalitas sudah, degeri sudah. Kemudian ini, kok ada primary key, ada foreign key, apa itu? Sabar ya, akan kita pelajari selanjutnya. Oke, kemudian ada domain. Domain dari suatu atribut itu seperti apa? Kalau domain dalam suatu himpunan matematika kan biasanya bilangan genap, bilangan bulat, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, di sini kalau domain suatu atribut adalah kita definisikan sendiri. Misalkan untuk atribut branch no, kita punya domain branch number. Artinya apa? Kita definisikan branch number adalah kumpulan nilai-nilai yang mungkin untuk kode branch. Nah, seperti apa domainnya? Kita definisikan branch number itu tipenya karakter, panjangnya empat, antara B001 sampai B999. Kemudian misalkan lagi ada sex, atribut sex jenis kelamin. Domain namenya adalah sex, artinya adalah jenis kelamin dari orang. Kemudian kita definisikan nilainya apa? Nilainya di sini kita buat satu karakter saja. Kemudian nilainya antara M dan F. M atau F. M untuk male, F untuk female. Dan seterusnya, kita definisikan seperti itu. Nah, ini istilah-istilah yang sepadan gitu ya. Kalau ada yang menyebutkan tupel itu sebenarnya sama saja dengan baris, sama saja dengan rekod. Tidak masalah. Jangan bingung gitu ya. Oke, selanjutnya. Kita bisa menggunakan definisi dalam matematika untuk sebuah relasi. Misalkan ada dua himpunan. Himpunan domain. Domainnya di sini disebutnya D1 dan D2. Untuk gampangnya kita pakai angka dulu ya. Jadi, D1 ini himpunan yang anggotanya adalah 2 dan 4. Kemudian D2 itu anggotanya 1, 3, 5. Kemudian kita punya yang namanya Cartesian Product. Cartesian Product dituliskan seperti ini. D1 kali D2 ya. Cartesian Product, tapi bukan kali ya. Nah, di sini hasilnya adalah himpunan pasangan terurut. Di mana elemen pertamanya adalah anggota dari D1 dan elemen keduanya adalah anggota dari D2. Jadi, kalau ada D1, anggotanya 2 dan 4. Kemudian D2 itu 1, 3, 5. Maka, Cartesian Product dari D1 dan D2 itu adalah 2, 1. Kemudian 2, 3. Kemudian 2, 5. Selanjutnya adalah 4, 1. 4, 3. Dan 4, 5. Itu untuk dua domain. Dari dua atribut gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Cartesian Product dari domain tadi, kalau ada subset dari Cartesian Product, misalkan 2, 1, dan 4, 1. Itu kan dia bagian dari Cartesian Product yang ini ya. Yang ini ya. Ada 2, 1 dan 2, 4. Ibaratkan D1 itu domain untuk atribut yang pertama, D2 itu domain untuk atribut yang kedua. Maka Cartesian Product dari domain-domain atribut tersebut itu merupakan nilai-nilai dalam sebuah relasi nantinya ya kan. Makanya kalau kita punya subset dari Cartesian Product ini, itu merupakan adalah relasi gitu ya. Jadi, relasi itu sebenarnya adalah subset dari Cartesian Product domain-domainnya gitu ya kan. Oke. Nah, misalkan kita punya himpunan D1, D2, D3. Misalkan D1 itu domain dari atribut pertama, D2 itu domain dari atribut kedua, D3 itu domain dari atribut ketiga. Di mana D1 itu kita punya nilainya dari D1, D3, D2-nya D4, dan D3-nya itu adalah D5, D6. Malah Cartesian Product dari D1, D2, dan D3 itu secara berturut-turut adalah 1, 2, 5, 1, 2, 6, dan seterusnya sampai 3, 4, 5, 3, 4, 6. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat Cartesian Product-nya seperti ini ya. Ini kan kalau kita jadikan tabel, ini kan merupakan sebuah relasi nantinya yang setara utuh. nilai-nilai dalam sebuah relasi ya, ya mungkin ya. Tapi kan dalam sebuah relasi tidak mungkin semua nilai itu ada ya. Jadi, kita bisa sebutkan bahwa subset dari Cartesian Product secara berturut-turut itu bisa jadi dia adalah sebuah relasi. Sebuah relasi itu adalah subset dari Cartesian Product domain-domainnya. Nah, misalkan kita punya domain D1, D2, sampai DN, di mana D1 itu domain dari atribut pertama, D2 itu domain dari atribut kedua, sampai DN, domain dari atribut ke-N, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Cartesian Product dari I sama dengan 1 sampai N dari DI. Jadi, ini adalah Cartesian Product dari N domain gitu ya. Nanti ada juga relasi itu punya skema, punya struktur. Nah, skema relasi itu seperti apa? Skema relasi itu adalah relasi bernama, nama relasi diikuti dengan satu set pasangan atribut dan domainnya. Jadi, misalkan ada atribut A1, A2, sampai AN, dengan domain masing-masing berturut-turut adalah D1, D2, sampai DN, maka skema relasinya kita bisa tuliskan seperti ini. Dalam kurung-kurung awal A1.2, D1, A2.2, D2, koma titik-titik sampai AN.2, DN. Contohnya misalkan ada relasi branch Ada atributnya branch no, street, city, dan postcode Misalkan branch no itu punya domain D1 Street itu domainnya D2 City itu domainnya D3 Dan postcode itu domainnya D4 Maka kita bisa menuliskan skema relasi dari branch Ini adalah seperti ini Dalam kurung-kurawal branch no, titik 2 D1 Koma street, titik 2 D2 city, titik 2 D3 Sampai postcode, titik 2 D4 Itu skema relasi dari branch Kalau instansnya, datanya, relation instansnya Kita lihat per baris, per tuple Jadi kalau misalkan untuk tuple pertama, baris pertama ini Kita lihat relation instansnya seperti ini Jadi kita buat pasangan berurut dari atribut dan nilainya Jadi kalau baris pertama, ini atributnya branch no, titik 2 B005 Kemudian street, titik 2 D2 Kemudian city, titik 2 London Sampai postcode, titik 2 SW14 Kalau tuple yang kedua, baris yang kedua Jadinya seperti ini Nanti relasi-relasi yang banyak itu Punya nama-nama yang berbeda Dikumpulkan itu namanya skema basis data relational Atau skema relational Jadi skema relational adalah kumpulan skema relasi Dengan masing-masing relasi mempunyai nama yang berbeda-beda Jadi kalau kita punya R1 itu skema relasi Yang pertama R2, skema relasi yang kedua Sampai Rn, skema relasi yang ke-n Maka secara bersama-sama kita bisa buat himpunan R R itu adalah skema relasi Skema relasional dari R1, R2, dan sampai Rn Sepertinya ini skema relasionalnya Oke, selanjutnya kita masuk ke properti relasi Apa saja properti relasi? Oke, yang pertama Yang pertama adalah nama relasi itu berbeda Dari semua nama relasi lainnya dalam satu skema relasional Jadi nama relasi itu berbeda-beda Tidak ada yang sama, persis Jadi di sini kalau ada branch, ada staff Berarti tidak akan ada lagi branch, staff yang lain Hanya ada satu branch dan hanya ada satu staff Selanjutnya Setiap cell dalam relasi itu bersih tepat satu nilai atomik Jadi nilai cell dalam satu relasi itu tunggal Tidak ada yang nilainya yang banyak Jadi kalau ada branch, no, ya dalam satu tukul Sebenarnya itu hanya satu Kalau ada nama staff, ya namanya hanya satu saja Selanjutnya, setiap atribut memiliki nama yang berbeda-beda Jadi, misalkan dalam satu relasi branch Hanya ada satu atribut branch, no Hanya satu atribut street, hanya satu atribut city, dan satu atribut postcode Setiap atribut memiliki nama yang berbeda-beda Ya, dalam satu relasi Kemudian kalau di staff Staff ada staff, no, hanya satu staff, no F name, L name, position, safety, UB, salary, dan branch, no Hanya satu branch, no, di tabel staff, di relasi staff Ya, tapi ini kok ada branch, no, juga di staff Ada branch, no, di branch, tidak masalah Karena relasinya berbeda Jadi, branch, no, yang ada di staff Berbeda dengan branch, no, yang ada di branch Yang penting dalam satu relasi Hanya ada satu nama atribut tersebut Setiap atribut dalam satu relasi nama yang berbeda-beda Kemudian, nilai dari suatu atribut Semuanya berasal dari domain yang sama Kalau ada branch, no Sudah kita definisikan Dia punya domain branch number Maka nilai dari branch, no itu hanya berasal dari branch number Tidak berasal dari domain lainnya Kemudian, kalau misalkan ada city City itu punya domain city atau kota Berarti nilai-nilai dari city hanya berasal dari domain tersebut Tapi, misalkan ada domain Domain tersebut bisa juga dipakai di relasi yang lain Di atribut yang lain Misalkan branch, no, itu punya domain branch number Nah, domain branch number itu bisa juga dipakai Di branch, no, yang ada di relasi staff Jadi, ingat Satu atribut hanya berasal dari satu domain Dan satu domain bisa dipakai di beberapa atribut Kemudian, setiap tuple itu berbeda Setiap tuple itu unique Tidak ada tuple yang duplikat Tidak ada tuple yang sama Secara satu keseluruhan ini Satu keseluruhan ini Hanya ada satu baris yang nilai branch, no, nya B005 Yang street, nya 22 di road Yang city, nya London Dan postcode, nya SB14 Hanya satu itu Tidak ada baris yang nilainya sama persis seperti itu Kemudian, urutan atribut tidak memiliki arti penting Jadi, tidak masalah mau branch, no, duluan, street, city, postcode Atau street branch, number, city, postcode Atau tidak urut Tidak masalah Kemudian, urutan tuple tidak memiliki arti yang signifikan Secara teoritis Jadi, mau urutannya B005 duluan B007 duluan B003 duluan Tidak masalah Namun, pada prakteknya bisa jadi Ini berpengaruh terhadap efisiensi pengaksesan Misalkan, ingin branch, no, nya secara terurut Seperti itu Karena Secara teoritis ini tidak signifikan pada sebuah relasi Oke, selanjutnya kita masuk ke relational keys Jadi, kunci-kunci Tadi yang ada di awal Ada primary key, ada foreign key itu apa Nah, akan kita belajar di sini Oke, yang pertama kita kenalan dulu dengan yang namanya super key Kunci super Jadi, super key adalah atribut Atau sekumpulan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi tuple dalam sebuah relasi Selain super key, ada lagi kandidat key Kandidat key adalah super key yang sedemikian rupa Sehingga tidak ada subset dari super key tersebut yang merupakan super key Gimana tuh ya? Oke, kita lihat ya Oke, misalkan kita punya relasi branch Branch itu punya atribut Branch no, street, city, dan postcode Oke, super key adalah atribut atau sekumpulan atribut yang bisa membedakan tuple secara unik Kita lihat satu atribut dulu Branch no Branch no saja Apakah bisa membedakan tuple secara unik? Kita lihat Branch no saja Nilai-nilainya ada B.005, B.007, B.003, B.004, B.002 Unik semua ya Tidak ada yang sama Berarti branch no ini bisa mengidentifikasi tuple secara unik Kemudian kita lihat lagi atribut yang lain City City itu punya nilai-nilai London, Aberdeen, Glasgow, Bristol, London Nah, kita lihat dari data City saja itu Londonnya sudah ada dua Berarti kelihatan sudah tidak unik gitu ya Maka di sini City bukanlah super key Karena dia tidak bisa membedakan tuple secara unik Jadi kita sudah punya super key-nya adalah branch no City bukan super key Tapi kita lihat Apakah kombinasi antara branch no Dan City secara bersama-sama itu merupakan super key Kita lihat B.005, London Apakah ada tuple lain yang nilai B.005, London Kemudian kita lihat B.007, Aberdeen Branch no-nya B.007, City-nya Aberdeen Apakah ada tuple lain yang nilainya branch no dan city-nya B.007, Aberdeen Tidak ada ya Nah, kalau kita lihat di sini branch no dan city ini bisa membedakan tuple secara unik Berarti branch no dan city ini bisa membedakan tuple secara unik Berarti dia merupakan super key Tapi kita melihat unik atau tidaknya tidak hanya berasal dari data Karena mungkin saja data yang sekarang ini belum merepresentasikan datanya nantinya ya Jadi kita melihat keunikannya ini tidak hanya berasal dari data yang ada sekarang Tapi juga di dunia nyatanya bagaimana Aturannya bagaimana Mungkin tidak ada branch no dan city-nya yang sama gitu ya Mungkin tidak di city yang sama Branch no-nya sama gitu ya Nah, nanti silahkan dicari super key-super key yang lain Kalian harus melihat keunikannya tidak hanya berasal dari data Tapi juga dari dunia nyatanya bagaimana Kedepannya nanti bagaimana Mungkin tidak dia ada yang duplikat Apakah dia pasti akan selalu unik gitu ya Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan super key-nya Kita identifikasikan dat key-nya Dari super key-super key yang ada ini Misalkan kita sudah dapatkan dua super key ini Apakah dia merupakan kandidat key? Kandidat key tadi adalah super key yang tidak memiliki subset yang merupakan super key Ya, anggap saja ini super key yang pertama ini adalah sebuah himpunan Kita anggap super key-super key itu adalah sebuah himpunan Sebuah himpunan itu mempunyai himpunan bagian atau subset ya kan Selain himpunan kosong dan dia sendiri Super key ini punya himpunan bagian atau subset apa lagi? Kalau branch no, selain himpunan kosong dan himpunan dia sendiri kan tidak ada lagi ya Berarti branch no ini merupakan super key yang tidak mempunyai subset yang merupakan super key Berarti branch no ini merupakan kandidat key juga Oke, selanjutnya Kita punya super key yang kedua adalah branch no dan city Kita lihat branch no dan city Itu punya subset apa lagi selain himpunan kosong dan dia sendiri Dia punya subset branch no Ya kan Dan city Nah, kita lihat Di sini dia ada subset branch no Kita lihat ke belakang Kita punya super key yang merupakan branch no Ya, ternyata branch no itu merupakan super key Berarti Kita tahu bahwa branch no dan city ini bersama-sama dia merupakan super key Tapi dia mempunyai subset yang merupakan super key Berarti branch no dan city secara bersama-sama bukan kandidat key Seperti itu ya Oke Jadi nanti silahkan diidentifikasi ada super key apa saja Ya, kemudian kalian identifikasi Super key tersebut punya himpunan bagian apa saja Punya subset apa saja Dari subset-subset yang ada Kalian identifikasi Ada nggak subset yang merupakan super key Kalau ada super key yang mempunyai subset yang merupakan super key Berarti dia bukan kandidat key Tapi kalau dia super key Punya subset Atau tidak punya subset Dia tidak punya subset yang merupakan super key Maka dia merupakan kandidat key Oke Jadi pilih super key yang tidak mempunyai subset yang merupakan super key Dialah kandidat key Bisa banyak ya, tidak hanya satu Oke Selanjutnya silahkan kalian cari sendiri ya Nah nanti kalau kalian cari Kalian akan dapatkan ada dua Kandidat key dari relasi branch Yaitu branch do dan kode pos Ya Jadi disini tidak hanya cari dari Data-data yang ada dalam Relasinya tapi juga berdasarkan dunia nyatanya Kedepannya bagaimana gitu ya Aturan yang ada dalam organisasi itu bagaimana gitu ya Oke Selanjutnya Dari kandidat key yang ada Kita bisa memilih primary key Primary key itu adalah kandidat key yang dipilih untuk Mengidentifikasi tuple secara unik Nah kalau kita punya beberapa kandidat key Pilih satu primary key Yang lainnya nanti Dianggap sebagai alternate key Kalau hanya ada satu kandidat key Maka dialah pasti primary key-nya Ya Nah Yang tidak dipilih sebagai primary key Tadi disebut sebagai alternate key Nah kalau kandidat key-nya cuma satu Berarti alternate key-nya nggak ada Kalau kandidat key-nya ada banyak Satu pilih sebagai primary key Lainnya itu namanya alternate key Kemudian ada lagi yang namanya foreign key Kunci asing itu ya Kunci asing atau foreign key adalah atribut Atas kumpulan atribut Dalam suatu relasi yang nilainya itu cocok Dengan nilai dalam kandidat key di suatu relasi Bisa relasi itu sendiri atau relasi yang lain Itu ya Oke Untuk merepresentasikan skema bahas data nasional Kita biasanya menuliskan tadi ya Bisa juga dengan menyebutkan nama relasinya Dalam kurung atribut-atributnya Kemudian jika ada atribut yang digarisbawahi Itu dialah yang jadi primary key Kunci utamanya ya Oke Selanjutnya Kita kenalan dengan yang namanya 0 Apa itu 0? 0 Bukan 0 Beda ya Kalau 0 itu kan angka sebelum 1 gitu ya Beda dengan spasi Spasi itu ada nilainya juga ya Nah ini 0 Nilainya N-U-L-L 0 Ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan nilai yang saat ini belum diketahui Saat ini belum ada Jadi nilainya tidak ada 0 Kemudian kita kenalan juga yang namanya entity integrity Integritas-entitas Jadi dalam suatu relasi dasar Itu tidak ada atribut yang merupakan primary key yang nilainya boleh 0 Jadi kalau ada primary key nilainya tidak boleh 0 Kalau nilainya ada 0 maka dia tidak boleh jadi primary key Kemudian ada referential integrity Di sini mendefinisikan bahwa jika ada foreign key Jika ada atribut yang merupakan foreign key dalam sebuah relasi Maka nilai yang ada dalam foreign key itu harus cocok dengan nilai dari kandidat key di suatu relasi Bisa relasi itu sendiri atau relasi lainnya Kalau tidak cocok bagaimana Kalau tidak cocok nilainya harus 0 Tidak boleh nilai yang lain Jadi nilai foreign key itu adalah nilai-nilai dari kandidat key ada di waktu relasi Atau nilainya 0 Kemudian ada juga general constraint General constraint itu adalah aturan tambahan yang ada dalam organisasi Biasanya ditentukan oleh pengguna atau administrator base data untuk membatasi aspek-aspek dalam perusahaan Misalkan jumlah maksimal staff dalam suatu cabang Atau jumlah properti yang boleh dikelola oleh staff itu berapa Oke selanjutnya kita mau lihat view View itu apa hubungan sama relasi Relasi yang sebelumnya kita sebutkan nama panjangnya adalah relasi dasar Base relation Nah base relation atau relasi dasar itu apa Base relation adalah relasi yang bernama dalam skema rekonseptual Yang tuple-nya itu secara fisik memang disimpan dalam base data Jadi dia ada, memang ada gitu ya Kita definisikan ya Nah kalau view itu adalah relasi virtual Virtual relation Yang datanya tidak benar-benar ada dalam base data Jadi dia ada ketika ditampilkan, ketika diminta untuk dihasilkan gitu ya Ketika diminta untuk dilihatkan gitu Nah selama tidak ditampilkan apa? Apa bentuknya? Biasanya disimpan dalam bentuk query Query DML dari satu atau banyak relasi Jadi isi dari view itu bersifat dinamis Bergantung pada relasi dasarnya Atribut yang ditampilkan, data yang ditampilkan juga tergantung dari relasi dasarnya Oke selanjutnya kita akan bahas tentang algebra relational-relational algebra Nah disini kita mempelajari ini Bukan untuk kita pakai Tapi kita untuk mempelajari ini supaya nantinya kita lebih mudah dalam melihat hasil dari query-nya nanti ya Karena ini bahasa yang masih belum ramah gitu ya Bukan belum user-friendly gitu ya Oke Algebra relational ini bisa digunakan untuk memberitahu DBMS Bagaimana membangun relasi dari satu atau lebih relasi dalam basis data Jadi disini dia masuk ke procedural language ya Nah ini manfaatnya nantinya kita tahu bagaimana hasil dari query-nya juga ya Meskipun disini sudah masuk high level ya Jadi lebih mudah untuk dipahami meskipun belum user-friendly Oke yang pertama ada selection Jadi kita disini memilih baris Memilih baris, memilih tuple dari suatu relasi R Yang sesuai dengan kondisi yang ditentukan Kondisi yang ditentukan adalah dari predikatnya ini Jadi kita memerlukan selection dari relasi R yang sesuai dengan kondisi predikatnya Jadi kita disini memilih baris, memilih tuple yang sesuai dengan syarat kita apa gitu ya Misalkan dari relasi staff ini Kita mau mencari staff yang gajinya lebih dari Rp10.000 Berarti dari tuple-tuple yang ada kita harus memilih, memfilter Mana yang gajinya, selerinya Selerinya lebih dari Rp10.000 Nah disini kan harusnya ada John White yang Rp30.000 Kemudian ada Anne Beach dia Rp12.000 Kemudian David Ford Rp18.000 Kemudian Susan Brand Rp24.000 gitu ya Nah bagaimana Quarienya gitu ya Kalau dengan algebra rational kita buat seperti ini Kita lakukan selection dari relasi staff Dengan syaratnya, dengan predikatnya adalah salari lebih dari Rp10.000 Jadi dari data yang ada ini kita jadikan seperti ini Jadi yang hasilnya dari selection ini adalah tuple-tuple yang memenuhi syarat gajinya Salernya lebih dari Rp10.000 Oke selanjutnya ada projection Kalau selection ini kita memfilter tuple, memilih baris Kalau projection ini kita memilih kolomnya, memilih atributnya Jadi kita memilih atributnya, kemudian menghilangkan duplikasi Di sini kita menggunakan simbol seperti ini Kita menggunakan projection dari relasi R untuk atribut dari A1 sampai N Disebutkan dengan batasan koma Oke contohnya misalkan di sini kita mau menghasilkan daftar gaji dari staff Tapi kita hanya menampilkan staff no, Fname, Lname, dan detail gajinya Tidak semua atribut kita tampilkan Kan kalau semua atribut ada staff no, Fname, Lname, position, sex, DOB, salary, dan branch no Tapi kita hanya mau menampilkan staff no, Fname, Lname, dan gaji Gaji itu ada di salary Nah di sini kita melakukan projection dari relasi staff Hanya untuk kolom-kolom staff no, Fname, Lname, dan salary Oke, hasilnya jadi seperti apa? Hasilnya jadi seperti ini Ya, hanya kolom-kolom staff no, Fname, Lname, dan salary Dan dihilangkan duplikasinya Nah kebetulan di sini tidak ada duplikasinya ya Jadi sama seperti relasi awal Hanya saja kolom-kolomnya Hanya staff no, Fname, Lname, dan salary saja Kemudian kembali lagi ke cartesian product Nah misalkan kita punya relasi nih Relasi P itu tuple-nya ada A dan B Kemudian ada relasi Q, Q Atributnya hanya satu ya Tuple-nya adalah 1, 2, 3 Nah nanti cartesian product dari P dan Q ini Adalah kombinasi tuple-tuple dari P dan Q Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3 Jadi seperti ini Ya, oke Nah, contohnya seperti ini Misalkan kita mau mencari nama dan komentar Dari semua klien yang telah melihat properti yang disewakan Nah, nama klien itu kita bisa dapatkan dari tabel klien Di sini ada atributnya call client no, Fname, Lname, Telno, PrevType, dan MaxRan Ya Kemudian untuk melihat klien yang melihat properti itu ada di tabel viewing Jadi kita tahu ada klien CR56 dia melihat properti PA14 pada tanggal 24 Mei dengan komentarnya 2 small Nah di sini kita mau melihat klien yang melihat properti Ya, jadi kita harus tahu CR56 itu siapa gitu ya CR76 itu melihat yang mana gitu ya Kita harus melakukan cartesian product nih Kita cari dulu kombinasinya Ya, cartesian product Tapi kita tidak perlu semua kolom ya Ya, misalkan kita dari tabel klien Dari relasi klien Kita lakukan projection dulu Ya, hanya klien no, Fname, dan Lname Kemudian dari relasi viewing Kita lakukan projection klien no, property no, dan comment Karena di sini yang kita perlukan adalah Nama dan komentar dari Klien tersebut Ya kan Oke Nah, selanjutnya Kenapa kita perlu klien no? Nah, kalau kita lihat dari sini Kita untuk tahu Klien yang melihat property ini Klien yang melihat property ini itu siapa? Nah, kita harus melihat dari klien no-nya Di sini Misalkan CR56 itu siapa? CR56 itu kita lihat dari tabel klien Dia namanya Ellen Stewart Kemudian CR62 Siapa dia? Dia adalah Mary Trigger Jadi, kita harus tahu klien no-nya itu siapa Jadi, kita ikutkan dalam projection ini Nah, setelah kita projection-kan Kita cartesian product-kan Kita cari kombinasinya Ya kan Kita cari kombinasi dari klien dan viewing Jadi, seperti ini ya Jadi, untuk Dari tabel klien Kita butuh klien no Fname, Lname Ya, ini yang tidak perlu Kemudian di tabel viewing kita perlu klien no Property no Dan komentarnya Kita lakukan cartesian product Jadi, nanti hasil cartesian product-nya adalah Kombinasi dari klien dan viewing Jadi, CR76 Untuk record ini Ini dengan ini Ini Sorry Ini dengan ini Ini dengan ini Ini dengan ini Dan seterusnya kombinasinya ya Sampai dengan klien yang CR62 Ini dengan ini Kombinasinya ini dengan ini Ini dengan ini Ini dengan ini Dan ini dengan ini Jadilah seperti ini Jadi, nanti akan dihasilkan Sejumlah 4 kali 5 Baris Jadi, hasil cartesian product-nya ada 20 baris Oke Selanjutnya Dari cartesian product client dan viewing ini Apakah kita sudah tahu Nama dan kliennya itu melihat property yang mana Dia komentarnya apa Coba kita lihat Di sini klien no-nya itu CR76 Tapi dia yang melihat adalah CR56 Berarti klien ini kan Tidak cocok ya dengan klien yang ini ya Kita belum tahu Klien CR76 itu melihat yang mana Ya kan Karena di sini masih 56 Dan komentarnya too small itu ya Nah, karena di sini baru kombinasinya Dan kita belum tahu nih Ya kan Klien ini CR76 kok dia melihat Klien 56 ya Berarti kan tidak sesuai Jadi, kita harus cari Klien no yang sesuai Supaya kita tahu Klien itu melihat property yang mana Di viewing gitu kan ya Jadi, kita lakukan selection Selanjutnya Dari hasil ini Kita lakukan selection Yang klien no di klien Itu sama dengan klien no di viewing Jadi, dari kombinasi itu Kita pilih baris-baris Kita pilih tuple yang sesuai Yang klien no-nya sama gitu ya Jadi, dari sini Dari hasil cartesian productnya Kita lakukan selection yang Klien no-nya sama dengan Di klien dan sama dengan di viewing Ya, jadi yang Yang CR76 ini Dengan CR56 dia tidak masuk CR76 dengan CR76 Ya, jadi berarti oke masuk Dan seterusnya Nanti akan dihasilkan Relasi seperti ini Yang klien no di kliennya Sama dengan klien no di viewing Jadi, di sini kita tahu bahwa Klien yang namanya John K Dengan klien Nomornya CR76 Dia sudah melihat PG4 dengan komentar To remote Kemudian CR62 Misalkan Dia melihat PA14 Dengan komentar No dining room Dan seterusnya Oke Nah, lumayan panjang ya Query-nya Ya, jadi hasilnya Seperti ini ya Dengan Dengan query yang Seperti ini Kita dapatkan lah Nih Nah Kalau ada Query yang Yang panjang Kita bisa Pertahap ya Kita urekan Operasinya Nah, misalkan Kita Lihat dulu nih Yang paling dalam Yang dilakukan dulu Yang mana Yang ini ya Yang kurung ini Sama yang ini Nah, yang ini Bagaimana hasilnya Kita simpan dulu Di Temp Viewing Ada atributnya Klien No Property No Dan Comment Kemudian Untuk yang klien Kita juga simpan Sementara di Temp Clien Atributnya Klien No FName Dan LName Selanjutnya Hasil dari Projection Di Viewing Dan Klien ini Kita lakukan Cartesian Product Kita Cartesian Product Temp Clien Dan Temp Viewing Kita simpan Ke Comment Atributnya ada Klien No FName Klien No Dari Viewing Property No Dan Comment Nah, hasilnya Hasil dari Cartesian Productnya Kita lakukan Selection Yang Klien No Sama Nanti Jadilah hasilnya Nah, itu Cara untuk kita Memahami hasilnya Nanti Query Yang ada Di DML Juga Ada yang relevan Dengan Algebra Relational Yang ada di sini Jadi kurang lebih Mirip Hanya saja Nanti Kita gunakan Non-procedural Language Bahasa yang non-procedural Dan lebih mudah Dipahami Karena Akan menggunakan Bahasa Inggris Standar Oke, itu dulu Yang kita pelajari Pada pertemuan ini Silahkan Kalau ada pertanyaan Ada yang kurang jelas Dicatat Kemudian ditanyakan Pada sesi Zoom Untuk pertanyaan Yang mungkin berkaitan Dengan materi selanjutnya Akan dijawab Mungkin sekilas Kemudian akan Dipelajari detail Pada materi selanjutnya Oke, sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Selamat belajar Semangat ya Jangan kesehatan Selamat menikmati